Ya kita mulai dengan firman Tuhan ya, karena kan firman Tuhan setelah itu baru kita respon. Firman Tuhan ini kalau bisa kita hafalkan. Kita mulai, tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukumu yang adil. Sekali lagi, tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukumu yang adil. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak kami mengucapkan syukur karena engkau adalah dasar daripada pujian kami. Engkau lah yang menjadi motivasi puji-pujian kami dan engkau lah yang menjadi tujuan daripada hidup kami. Tujuan dari ibadah kami dan kami sungguh ingin supaya kami belajar mempersembahkan ibadah yang sesuai dengan hati Bapak. Karena engkau adalah Bapak yang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapak di surga ketika kami bersama-sama berada di tempat ini untuk belajar. Kami memohon supaya engkau sendiri yang memuaskan kemiskinan hati kami. Karena kami datang, kami merasa miskin. Kami merasa tidak tahu apa-apa. Kami merasa bingung. Kami mempunyai banyak pertanyaan. Dan kami datang kepadamu di dalam segala kemiskinan kami. Menyadari bahwa kami tidak mungkin dapat mempersembahkan ibadah. Jikalau bukan engkau sendiri ya Bapak yang berkenan untuk menyatakan firmanmu kepada kami. Kami juga menyatakan bahwa kami tidak mungkin menghayati, menyelami bahkan untuk melakukannya. Jikalau bukan engkau sendiri ya Tuhan Allah. Yang menyatakan firman, mengajarkan firman dan terus mengingatkan kami untuk mendapat sampai kepada penghayatan dan hidup ibadah. Karena itu ya Bapak kami serahkan diri kami masing-masing. Kami datang di dalam kemiskinan dan keberadaan kami. Di dalam ketidaktahuan kami. Bahkan di dalam kesesatan-kesesatan kami adalah dari cara kami beribadah selama ini. Segala hal-hal yang salah kami mohon Tuhan engkau mengampuni kami. Dan engkau berkenan menunjukkan kami jalan. Menunjukkan kepada kami hukum-hukummu yang adil dan benar itu. Supaya kami boleh dituntun kepada kehidupan dan persembahan ibadah yang berkenan kepadamu. Kami memohon kuasa roh kudus yang boleh memampukan hambamu ini. Menjadi instrumen yang boleh menyampaikan kebenaran firmanmu. Jaga dia daripada salah bicara. Dan kiranya dia boleh mempersembahkan pelayanan ini sebagai ibadahnya di hadapanmu ya Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan menjaga pikiran hati kami, perenungan kami. Supaya respon kami, kesungguhan kami semuanya datang dan dimampukan oleh kuasa roh kudus. Dan kiranya sungguh hal-hal yang perlu kami diterangi, kami dijaga, kami dituntun. Itu boleh terjadi. Kerana kuasa roh kudus yang menerjemahkan segala pemahaman-pemahaman ini ke dalam kehidupan kami. Dan ke dalam kehidupan komunal di GKY Puri ini. Terima kasih ya Bapak kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan mengatakan tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukumu yang adil. Tadi kita sudah membicarakan mengenai kata tujuh ya. Kata tujuh adalah lambang kesempurnaan. Jadi ini sama bukan berarti secara literal lalu kemudian kita harus nyanyi dalam sehari tujuh kali. Tetapi di dalam konteks kita mempersembahkan puji-pujian dengan sempurna. Dan itu sesuatu yang buat kita secara manusia ya tidak mungkin. Tetapi toh gitu loh Allah lah yang memanggilnya, Allah lah yang memampukannya. Dalam hal itu makanya kita akan membahas mengenai menyanyi. Mengapa memuji Tuhan dikaitkan dengan satu tindakan ibadah yang sempurna? Yang pertama adalah karena manusia diciptakan Allah. Karena memang kita diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan untuk memuji Allah. Karena itu memuji Allah adalah sesuatu perbuatan yang bisa sempurna. Karena memang kita diciptakan untuk itu. Nah saudara sekalian tadi saya mengatakan bahwa oke disini mungkin hanya ada dua pemusik. Tetapi saudara sekalian harus tahu bahwa kita adalah alat musiknya Tuhan. Manusia adalah alat musik yang diciptakan oleh Tuhan. Pertama kita punya pita suara bukan? Setiap kita punya pita suara. Pernah tahu pita suara itu seperti apa? Ada dua ya. Kayak senar saudara sekalian. Jadi dia adalah disini ya dua senar begini. Jadi itu yang membuat kita bisa berbunyi saudara sekalian. Jadi senar ini adalah senar segala senar di dunia. Karena ini diciptakan oleh Allah yang sempurna. Mengapa saya mengatakan begitu? Yang pertama karena ini adalah sedemikian, sederhananya. Pita suara ini, senar ini gak perlu diangkat, gak perlu disimpan, gak perlu dibongkar. Selalu akan bersama kita, tidak akan ketinggalan. Nah ini kan luar biasa. Senar kita ini juga luar biasa karena dia mudah. Tidak perlu di tuning. Senar-senar yang lain perlu di tuning kan. Piano ini berapa? Piano mana piano? Oke ya, itu berapa kali dalam setahun? Dua kali ya, itu yang standar. Standar dua kali dalam setahun. Gitar, biola, itu perlu setiap kali sebelum dimainkan di tuning dulu. Nah senarnya kita ini gak perlu di tuning saudara sekalian. Selama nyanyinya pakai telinga. Jadi sama main sama piano dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali kan. Sangat mudah ya. Tuhan ciptakan satu alat musik yang sangat mudah dan sangat memampukan kita untuk setiap kali menyanyi buat Tuhan. Gak perlu di tuning dan gak perlu pusing untuk harus dijagain dan sebagainya. Senar kita juga adalah senar di atas segala senar karena dia juga multi color. Dia bisa mengeluarkan berbagai macam bunyi. Dia bisa berbisik-bisik selama siang saudara sekalian. Dia bisa bercakap-cakap segini. Dia bisa meniru berbagai macam bunyi. Dia bisa meniru suara pria. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat siang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia bisa meniru suara wanita. Makanya sehingga para pria bisa menyanyi bagian sopran dan suara alto. Dia bisa meniru suara binata yang kadang-kadang meong-meong. Kalau misalnya guru sekolah minggu kan. Untuk bisa membawakan sesuatu ke anak-anak. Dia harus membayangkan sesuatu. Bisa suara anjing guguk atau suara bahkan monyet. Jadi ini luar biasa sekali. Senar yang kecil, yang mudah, yang sederhana. Tapi bisa mengeluarkan berbagai macam bunyi. Jadi luar biasa sekali. Ini adalah pita suara yang luar biasa. Jadi ketika kita menyanyi kita sedang menyatakan Allah yang menciptakan secara sempurna. Kemudian bibir dan lidah kita juga adalah alat wicara yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga tidak hanya bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Dan juga bisa menyanyi dengan jelas dengan kata-kata. Saudara bayangkan kalau saudara tidak mempunyai bibir. Bagaimana saudara mengucapkan papa mama. Sulit sekali. Kalau saudara tidak mempunyai lidah. Bagaimana saudara mengucapkan seperti rusa yang rindu air mengalir. Ini semua adalah bibir dan lidah yang Tuhan ciptakan luar biasa. Sehingga kita bisa menyanyi dengan jelas dengan kata-kata. Maka jiwaku pun memujimu. Semua adalah pakai bibir dan lidah. Ini adalah peralatan yang Tuhan kasih. Sehingga bibir dan lidah kita juga adalah alat musik. Di atas segala alat musik. Karena tidak ada alat musik apapun di dunia yang bisa mengeluarkan kata-kata. Maka itu kalau kita pakai saja diri kita ini yang sudah merupakan alat musik dari Tuhan. Telinga adalah alat musik ciptaan Tuhan yang juga speaker of all speakers. Karena kalau speakers yang lain ya dikasih apa dia akan keluarin ya apa. Tetapi telinga kita apa yang dia dengar dia bisa keluarkan berbeda. Dia bisa dengar melodi itu lalu dia bisa ikuti, dia bisa dengar melodi, dia bisa bikin suara duanya. Dia bisa dengar melodi kemudian melodi itu dibawa oleh syaraf-syaraf. Syaraf perdengaran ke syaraf otak tersimpan menjadi memori sehingga selesai kebaktian dia masih bisa menyanyi. Setelah itu kita tahu bahwa Beethoven pada waktu sudah akhir hidupnya sudah tua, dia itu sudah tuli. Sudah tuli tetapi dia bisa masih menciptakan simfoni nomor 9. Itu karena semua ada satu kapasitas yang Tuhan kasih sehingga bahkan ketika fisik ini sudah secara seolah-olah sudah mati, syaraf-syarafnya itu memorinya dia bisa imajinasikan musik apa yang ingin diciptakan, suaranya harus seperti apa, lalu kemudian bagaimana masukin violanya, bagaimana masukin suara-suara yang tiupnya dan sebagainya, keluarlah. Simfoni nomor 9 itu luar biasa sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa telinga kita pun adalah satu alat musik yang magnificent karena diciptakan luar biasa sekali. Speaker of all speakers. Seluruh tubuh manusia adalah perkusi yang berbunyi 24-7. Apa itu? Jantung kita 24-7. Dia selalu berdetak bukan? Maka jantung kita berdetak lalu itu kemudian mendorong ritme peredaran darah yang membawa oksigen, nutrisi dan membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Ritme 24-7 inilah yang teratur yang menjadikan manusia itu hidup, alat musik hidup yang sehat luar biasa. Dan kalau ketika ritme itu sudah tidak teratur kita tahu sudah ada kerusakan, sudah harus dibetulkan dan sebagainya. Maka ritme dalam tubuh juga adalah ritme di atas segala ritme yang bisa diberikan oleh alat musik perkusi apapun yang pernah diciptakan oleh manusia. Saudara sekalian kita tidak bisa menggantikan ritme di dalam tubuh kita dengan ritme di dalam keyboard. Kenapa? Karena ritme ini adalah ritme kehidupan, ritme berisi oksigen dan seluruh darah dan di dalam darah ada nyawa, itu kata firman Tuhan. Ini tidak bisa digantikan karena ritme di dalam keyboard itu adalah buatan manusia, komputer yang sama sekali berbeda dengan ritme di dalam tubuh kita. Itu sebabnya tentu saja kita boleh nyanyi dengan ritme, tetapi yang saya katakan saudara harus melihat diri saudara sebagai alat musik di atas segala alat musik. Saudara jangan menyanyi bergantung kepada ritme komputer, karena saudara sendiri adalah alat musik magnificent ciptaan ala. Saudara harus percaya bahwa saudara bisa bergerak tanpa harus bergantung pada alat musik. Itu sebabnya di dalam sejarah reformasi ketika gerejanya Zwingli tidak menggunakan alat musik ratusan tahun mereka bisa hidup. Karena manusia sudah adalah alat musik ala. Saudara sekalian kalau kalau saudara lihat terapi musik, terapi musik adalah satu usaha untuk memperbaiki sistem ritme di dalam tubuh. Jadi itu sebabnya terapi musik tidak menggunakan ritme di dalam keyboard, karena itu tidak mungkin berisi satu kehidupan yang bisa memperbaiki. Ritme yang benar itu adalah ritme yang ada di dalam dirinya yang kemudian harus diaktifkan kembali. Mulai dari kata per kata seperti twinkle, ayo usahain, twinkle, twinkle, nah itu diaktifkan kembali. Sesuatu yang mungkin sudah dia susah sekali untuk mempunyai ritme itu. Setelah itu dalam frase, setelah itu dalam lagu, tidak pernah terapi musik menggunakan ritme keyboard, karena tidak mungkin pasien mengikutinya saudara sekalian, karena itu bukan sesuatu yang natural. Jadi kita bisa melihat setelah itu juga sebagai tambahan tubuh kita juga berisi kotak-kotak resonansi. Kalau di dalam piano itu ada kotaknya kan ya saudara sekalian ya, kotak itulah tempat meresonansi, memperkaya suara. Gitar juga ada kotaknya, nah tubuh kita adalah ada rongga tengkorak kita, rongga mulut kita, rongga di leher kita ya. Jadi itu adalah tempat kita beresonansi ya. Jadi itu luar biasa sekali dan tidak hanya itu, seluruh tubuh kita bisa bergestur untuk memuji Tuhan mengikuti lagunya. Yes, Jesus loves me. Jadi tubuh kita seluruhnya ini bisa dipakai. Jadi ini adalah luar biasa sekali kalau kita pikirkan cara Tuhan menciptakan kita. Jadi kita mengapa kita memuji Allah, mengapa kita bisa memuji Allah dengan sempurna? Karena kita sudah diciptakan sebagai alat musik yang sebenarnya sempurna. Tidak perlu bawa apa-apa, kita sendiri sudah bisa memuji Allah dengan baik. Karena inilah adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Yang kedua, mengapa kita memuji Allah? Adalah karena manusia ditebus oleh Allah. Manusia yang ditebus oleh Allah adalah manusia yang menyanyi dalam roh dan kebenaran. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Yesus berkata kepada perempuan Samaria saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang sebenarnya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Nah arti dalam roh dan kebenaran adalah roh kita yang menjadikan kita hidupkan karena masih ada roh bukan ya. roh kita dipimpin, dituntun oleh roh kudus yang akan dikaruniakan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah untuk dapat menyembah Allah dan kita menyembah Allah dalam kebenaran karena Yesus adalah kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup sehingga kita dapat menyembah Allah. Jadi apa yang kita lakukan sebagai manusia yang ditebus Allah, kita dapat menyembah Allah hari ini karena kita sudah ditebus oleh Allah. Nah kita akan lihat satu demi satu bagian ini. Yang pertama adalah menyembah dalam roh kudus. Sudah sekalian oleh roh kudus orang percaya dapat mengucapkan ya Abah, ya Bapak. Kita berdoa, Bapak aku tidak kenal engkau tapi aku mau kenal engkau. Itu adalah dengan kuasa roh kudus. Baru seorang percaya bisa mengatakan hal itu. Dengan demikian juga inilah kemudian dijelaskan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaktahuan kita waktu kita berdoa. Waktu anak-anak kita minta mau permen, mau permen yang stroberi, yang stroberi ya ma gitu ya. Maka kemudian mamanya kasih lalu dia bilang thank you mommy. Dia tidak tahu kebaikan mamanya itu sebenarnya melebihi permen stroberi. Betul? Kata thank you nya itu jauh. Dia tidak tahu apa sebenarnya kebaikan seorang mama. Kebaikan seorang mama sebenarnya ada lebih dari permen stroberi. Kebaikan mama aduh nanti dikasih begini, nanti giginya rusak ya. Kenapa kamu tidak minta sayur yang sehat tapi mintanya permen gitu. Kan ini kebaikan daripada si mama kan itu jauh melebihi kata thank you seorang anak. Itulah yang terjadi. Ketika kita berdoa, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan. Joyful, joyful we adore thee. Maka Tuhan mengatakan you don't know what do you mean by joyful. You don't know what do you mean by adoring me. Jadi perkataan-perkataan kita, kita sebenarnya hanya ucapkan di dalam keterbatan san kita sebagai anak, sebagai manusia. Yang mempunyai keterbasatan untuk mengenal Allah sepenuhnya. Tapi dikatakan roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah dikatakan tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata aslinya sebenarnya adalah seperti dia akan berdoa kepada kita groaning, mohon kepada Allah melampaui kata-kata manusia. More than what words can actually express gitu loh. Itu yang dilakukan oleh roh kudus. Sehingga dia berdoa buat kita dan kemudian dia membawa doa dan nyanyian itu kepada Allah supaya Allah menerima. Dan dikatakan dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa roh itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah yang melihat, menyelidiki hati nurani melihat roh itu berdoa buat kita. Roh itu menerjemahkan kata-kata manusia yang terbatas dan disampaikan dalam ketidaktahuan. Roh itu menyampaikan permohonan supaya sampai kepada maksud Allah yang suci. Itulah yang memungkinkan kita hari ini bisa menyanyi, memuji Allah. Karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya impossible to do. Kalau bukan Allah sendiri yang menebus kita untuk memuji Allah, untuk beribadah kepada Allah, it's impossible. Tetapi karena Allah sudah membersihkan kita dengan darah anaknya, kita menjadi anak-anaknya, kita bisa memanggil dia sebagai Allah, sebagai Bapak. Dan kita bisa mengucapkan doa-doa dan nyanyian kita di dalam keterbatasan kita. Karena roh kudus yang akan melengkapinya, menerjemahkannya, menyempurnakannya untuk sampai kepada maksud Allah. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah kita perlu, yang kedua adalah manusia yang ditebus Allah menyanyi dari hati nurani yang murni. Karena Ibradi 9 ayat 14 menyatakan darah Kristus menyucikan hati nurani kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita harus mengimani firman Tuhan ini, kita yang mau percaya kepada Kristus, kita akan diriset ulang. Kita punya hard disk itu diriset ulang sehingga kita mempunyai hati untuk mencari Allah. Kemiskinan untuk mencari Allah yang membuat saudara sekalian datang kemari untuk pembinaan, ingin mencari bagaimana saya beribadah kepada Allah yang benar. Ini datang dari hati nurani yang sudah disucikan dan dimurnikan kepada kita yang percaya kepada Kristus. Saudara sekalian di dalam surat Timotius, kita dapat menemukan beberapa ucapan-ucapan ketika Paulus mengatakan, aku melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Dia juga mengatakan Timotius melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Tetapi ada dua orang, Himenius dan Alexander dikatakan menolak hati nurani yang murni itu. Jadi Kristus telah memurnikan hati nurani kita, tetapi ada orang Kristen yang bisa menolak hati nurani itu. Sehingga apa yang terjadi, orang Kristen yang menolak untuk bisa menggunakan kepekaannya untuk mencari Allah, dia tidak mau menggunakan hati nurani itu, maka yang keluar adalah bejatan. Ketika orang Kristen tidak mau memuji Allah dari hati nurani yang murni, yang keluar adalah hujatan. Cemuohan, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang tidak mengucap syukur, keluhan dan sebagainya. Tetapi kita, kita yang percaya kepada Kristus, kita yang mengakui kita adalah orang berdosa. Hati nurani murni itu sudah diberikan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur, kita dimampukan untuk memuji Allah, kita dimampukan untuk berkata-kata dengan kata-kata yang membangun, kata-kata pujian kepada satu sama lain. Nah kemudian kita akan melihat, jadi mengapa memuji Allah? Saya akan berikan kesimpulan. Yang pertama tadi karena kita adalah manusia yang diciptakan Allah sebagai alat musik yang hidup. Yang kedua adalah karena manusia ditebus Allah. Manusia yang ditebus Allah itu adalah manusia yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu dimungkinkan oleh karena roh kudus sudah diberikan buat kita, itu dimungkinkan karena darah Kristus sudah menguduskan kita, kita mempunyai hati nurani yang murni. Dan yang ketiga adalah kita menyanyi di dalam Kristus. Nah saudara sekalian penyanyi PL atau pemasmur, semuanya itu nyanyian-nyanyian di dalam PL itu mengarah kepada Kristus. Kita tahu bahwa PL itu adalah bayangan daripada PB, perjanjian baru. Maka mereka menyanyi tentang Kristus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Nah di dalam PB, para penyanyi PB, para raso, para murid-murid Kristus menyanyi dalam Kristus. Jadi kita sudah bilang menyanyi dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan yang hidup. Yesus berkata di dalam Ibrani 2 ayat 11 dan 12 Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi Yesus dijadikan sama dengan manusia dan dia kemudian memuji-muji Allah di tengah-tengah jemaat. Jadi Yesus adalah model penyembah yang sempurna yang memberitakan nama Allah dan memuji Allah di tengah-tengah jemaat. Jadi jemaat kita yang ditebus oleh Yesus menyembah Allah di dalam dan melalui Yesus. Selanjutnya disebutkan di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saya berikan bagian yang melayani ibadah di tebal ya itu dari aslinya dari bahasa Yunani itu sebenarnya liturgos saudara sekalian. Sebenarnya adalah satu jabatan ya orang person bukan verb seperti di Indonesia ya. Jadi Yesus sebenarnya adalah liturgos di sorga. Jadi Yesus itu tidak hanya pemimpin pujian dia juga adalah pemimpin ibadah. Jadi di tempat kudus di sorga Yesus adalah pemimpin ibadah. Oleh sebab itu semua kita yang kebanyakan di sini liturgos ya worship leader kita harus tahu bukan kita yang sedang memimpin tetapi kita ini seperti representasi visual dari kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Sehingga saudara jangan stres sampai sedemikian rupa karena Yesuslah yang memimpin ibadah. Kita ini merepresentasi dan kita harus merepresentasikan dengan baik tentunya ya. Jadi saudara sekalian di kedua ayat ini menunjukkan bahwa Yesuslah kita punya pemimpin ibadah. Yesuslah adalah pemimpin pujian kita. Jadi manusia ditebus Allah dimampukan untuk menyanyi di dalam Kristus yang merupakan liturgos dan kantor di sorga. Jadi mengapa kita memuji Tuhan karena manusia diciptakan Allah karena manusia ditebus Allah. Dan yang ketiga adalah karena manusia dibaharui oleh Allah. Itu harusnya nomor tiga ya karena manusia dibaharui oleh Allah. Kita akan lihat poin-poinnya. Manusia yang dibaharui Allah adalah ciptaan baru. Manusia yang dibaharui Allah itu karena dia ciptaan baru. Kehidupannya adalah kehidupan yang baru. Dia masuk ke dalam babak. Babak yang babak ketika dia akan melakukan segala sesuatu seolah-olah apa yang dilakukan di bumi itu yang akan dilakukan di sorga. Jadi dia menyanyi di bumi seperti dia memang akan menyanyi di sorga. Karena apa? Karena manusia yang setelah dibaharui relasi rohani itu tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Roh kudus, karya roh kudus untuk dapat membawa doa dan nyanyian kita di hadapan Allah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga orang yang manusia yang telah dibaharui oleh Allah, apa yang dia lakukan adalah satu babak baru. Adalah babak chapter sorgawi, saudara sekalian. Kita masih di bumi tetapi apa yang kita lakukan adalah kita adalah seperti makhluk sorgawi, saudara sekalian. Makhluk sorgawi itu menyanyi tanpa batasan ruang dan waktu. Nah memang menyanyi di dalam segala waktu itu adalah budaya Alkitab. Kita bisa menemukan di masmur, di kidung agung, puji-pujian di Yesaya, Yeremia, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab taurat pun ya. Ketika ada pujian-pujian yang dinyanyikan, kita menemukan bahwa umat Allah itu menyanyi segala waktu. Ada masmur pada pagi hari, ada masmur pada malam hari, ada masmur waktu mengaku dosa, ada masmur ketika sudah diampuni dosanya, ada nyanyian dinyanyikan ketika sudah mau perang, ada nyanyian dinyanyikan setelah menang perang, ada nyanyian di negeri musuh pun masmur 137 ketika dibuang di negeri musuh pun nyanyi ya. Kemudian ada nyanyian untuk prosesi di baik Allah, ada nyanyian ketika keluar dari baik Allah. Jadi mereka memang menyanyi di dalam segala waktu, bahkan kalau di kidung agung kita melihat bahwa ada nyanyian waktu dating, kemudian ada nyanyian waktu sudah menikah begitu ya. Jadi budaya kitab adalah budaya memang menyanyi setiap waktu, itu sebabnya ketika dibaharui Allah memungkinkan kita untuk menyanyi setiap waktu. Jadi manusia yang dibaharui adalah manusia yang menyanyi setiap waktu. Yang kedua manusia yang dibaharui adalah manusia yang menyanyikan nyanyian baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah nyanyian baru itu bukan nyanyian yang baru diciptakan. Kalau kita mau definisikan nyanyian yang baru diciptakan, maka saya ciptain hari ini baru saya nyanyi, besok saya enggak boleh nyanyi lagi nyanyian yang hari ini saya bikin, betul. Jadi definisi nyanyian baru bukanlah nyanyian yang baru ditulis. Karena kalau misalnya nyanyian yang baru ditulis atau nyanyian yang dibilang kontemporer yang diterima oleh Tuhan, bagaimana dengan karya nyanyian yang merupakan pekerjaan roh kudus juga selama 2000 tahun, 2000 tahun sudah ya gereja. Jadi semua karya-karya dari sejak zaman perjanjian lama nyanyian-nyanyian masmur itu adalah pekerjaan roh kudus. Himna adalah pekerjaan roh kudus, semua canting adalah pekerjaan roh kudus. Kita tidak bisa meminggirkan pekerjaan roh kudus di masa lampau, kita harus menghargai nyanyian-nyanyian itu. Dan kita juga menghargai nyanyian yang dinyanyikan yang diciptakan baru pada zaman sekarang. Jadi nyanyian baru sebenarnya definisinya adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh manusia baru. As simple as that. Setiap orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, dia mempunyai nyanyian yang baru. Kalau dulu kesukaannya adalah makan, cari uang, apa yang dicari orang? Uang. Makanya pikirannya uang, makanya nyanyiannya bagaimana cari dapat uang. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana dapat pacar, putus pacar dan sebagainya. Tetapi ketika dia sudah menjadi manusia baru, yang dinyanyikan adalah mengenai Kristus, tentang hidup baru. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nyanyian lagu-lagu kematian pun bisa dinyanyikan dengan penuh pengharapan. Itulah nyanyian baru. Jadi sudah kita harus mengerti apa yang kita nyanyikan pada hari ini, haruslah membuktikan kita ini adalah manusia yang sudah dibaharui. Kita tidak lagi menyukai lagu-lagu lama, artis-artis lama. Harus sesuatu yang baru yang kita proklamasikan sebagai manusia yang baru. Jadi manusia yang baru tadi menyanyi setiap waktu, kedua menyanyikan nyanyian yang baru. Yang ketiga menyanyi dengan kuasa, dengan kuasa sorga. Karena sekali lagi relasi rohani itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kita menyanyi di bumi, ketika orang menyanyi di bumi, ketika orang benar menyanyi di bumi, maka nyanyiannya itu penuh kuasa. Seperti Yaakubus mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Maka nyanyian para pemusik yang benar besar kuasanya. Nyanyian penyanyi yang benar besar kuasanya. San Agustus mengatakan orang yang menyanyi itu sebenarnya berdoa dua kali. Karena kata-katanya itu doa, musiknya itu juga adalah doanya di hadapan Tuhan. Dia mengarang lagu dan sebagainya, itu adalah doanya, ungkapan doanya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam akitab, nyanyian itu musik dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tembok Yeriko runtuh dengan tujuh sangka kalah yang ditiupkan oleh tujuh imam. Lalu roh jahat undur dari Saul ketika kecapi si Daud, ketika Daud memainkan kecapi. Kita kemudian tahu bahwa Raja Yosafat ketika mau perang, bukan taruh tentara di depan, taruh paduan suara yang di depan. Ketika paduan suara menyanyi, memuji Tuhan, Tuhan melawan para musuh. Sehingga ketika orang Israel sampai ke gunung mau perang, semua sudah tinggal bangkai. Nah di dalam perjanjian baru kita tahu siapa? Paulus dan Silas, nyanyi di penjara. Lalu apa yang terjadi? Gempa bumi, gempa bumi hebat, semua belunggu penjara lepas. Dan hari itu kepala penjara bertobat saat dia dan seisi keluarganya dibaptis. Jadi saudara sekalian manusia yang dibaharui oleh Allah adalah manusia yang senantiasa berelasi dengan Allah tanpa dibahasasi oleh ruang dan waktu. Dia dapat menyanyi setiap waktu, dia dapat menyanyikan nyanyian baru, bahasanya bahasanya baru, nyanyiannya baru, mesejnya adalah mesej yang baru dan dia menyanyi dengan kuasa sorgawi. Karena ketika dia menyanyi, di sorgapun mendengarkan suara nyanyiannya. Jadi tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, kita harus melihat bahwa memuji adalah perbuatan yang sempurna. Karena memberitakan perbuatan Allah yang sempurna, bukan kitanya yang sempurna. Tetapi karena kita memberitakan Allah yang sempurna, yaitu mulai dari penciptaan, penebusan sampai pada pembaharuan. Kita menyanyi karena kita diciptakan Allah, oleh karena itu kita harus menjadi alat musik hidup. Jangan menjadi alat musik yang tidak kepake, enggak pernah nyanyi, enggak pernah dipake suaranya untuk memuji Tuhan. Padahal kita diciptakan untuk menyanyi. Kita juga menyanyi karena kita sudah ditebus Allah, kita dimungkinkan untuk menyanyi di dalam roh dan kebenaran, karena itu kita harus menyanyi. Yang ketiga adalah kita menyanyi karena kita sudah dibaharui oleh Allah, karena itu menyanyilah di bumi seperti kita menyanyi di surga. Kita sudah memasuki capter yang baru. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukumu yang adil. Tadi kita sudah ucapkan ya. Perhatikan hukum-hukumu yang adil, ini refer kepada firman Tuhan. Firman Tuhan lah yang menciptakan kita. Karena manusia diciptakan oleh kuasa firman. Firman Tuhan lah, yaitu firman yang menjadi manusia yang telah menebus kita. Dan firman Tuhan lah yang mengunduskan dan memperbaharui kita. Tetapi saudara sekalian seperti perumpamaan Yesus bahwa Allah itu menabur benih yang baik, yaitu firman yang menjadikan kehidupan, yang menghasilkan penembusan dan pembaharuan. Tetapi di dunia ini musuh Allah menabur benih yang tidak baik, yang kemudian menjadi lalang. Tetapi Allah sendiri berkenan untuk membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Nah inilah yang kemudian kita harus awasi. Kita harus awasi lalang-lalang atau semak duri apa yang ternyata mulai menghimpit hidup kita. Kita sudah dimampukan sebenarnya untuk memuji Allah dengan sempurna, dengan penembusan krisis already but not yet. Tetapi ada lalang-lalang yang ditaburkan oleh musuh. Kita akan lihat ada empat lalang yang saya akan bagikan yang ditabur oleh musuh yang menjadi satu degradasi merusak kehidupan nyanyian di dalam gereja. Lalang yang pertama adalah budaya selingan. Budaya selingan adalah budaya yang dimana kita ini melakukan sesuatu sambil melakukan yang lain. Kita bisa kerja di depan komputer sambil pasang earphone atau kita bisa putar musik juga bisa. Selingan. Itulah yang kemudian menyebabkan problem ketika kita berada di rumah tangga, ketika suami istri bicara salah satu sedang lakukan yang lain. Karena budaya selingan. Lagi istri mau ngomong suaminya lagi lihat koran. Suami mau ngomong istri masih chatting atau facebookan. Budaya selingan. Nah ini sudah masuk ke dalam kehidupan kita setiap hari. Nah apa yang terjadi di dalam pujian adalah kita juga menggunakan pujian rohani menyelingi kegiatan kita. Kita mendengar lagu-lagu natal di mall atau kita juga memutar lagu rohani di mobil, di rumah. Kalau saya lagi di Singapura kan tidak pakai pembantu ya. Jadi sambil bersihin rumah putar lagu ya supaya semangat kan. Biasanya kalau misalnya lagi enggak mood, biasanya saya pakai siri-siri yang klasik sih ya. Supaya moodnya balik gitu ya. Karena ya itu ada filosofinya sendiri. Anyway kita melakukan sesuatu, kita memutar lagu sambil melakukan sesuatu. Waktu retret kita bikin olahraga bareng atau gereja. Pakai lagu rohani kan. Kalau enggak pakai lagu rohani kita akan merasa dosa loh ini kan gereja loh. Lalu kemudian lagi untuk pemanasan, pemanasan icebreaker gitu ya. Kita pakai lagu rohani kan. Nah jadi ini sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Nah apa yang terjadi ketika pujian rohani dijadikan sebagai sesuatu yang selingan, kita mulai kehilangan maknanya. Kita mulai kehilangan makna apa sih sebenarnya yang kita nyanyikan. Karena menyelingi ya. Apapun itu, sesuatu yang merupakan selingan tidak selalu mempunyai kualitas yang bagus ya. Sama seperti kita tidak bisa mendengarkan pasangan kita dengan baik kalau kita sambil nonton TV atau sambil chatting bukan. Sama ya. Kita juga tidak bisa mendengarkan Tuhan ketika kita sedang bersama melakukan itu sebagai satu selingan. Sebagai contoh yang seringkali saya juga bawakan di dalam gereja-gereja, itu adalah di dalam satu persekutuan. Tuhan ketika saya ada di situ mereka mulai bercanda, mereka mengatakan apa golongan darah Yesus? Jawabannya O karena O darah Yesus gitu kan. Nah ya jadi terus saya lagi pikir-pikir apa boleh ya darah Yesus itu dijadikan mainan ya saudara sekalian. ya teka-teki sih iseng sih memang enggak apa-apa enggak dosa sih saudara sekalian. Tetapi darah Yesus yang dijadikan mainan ya apa boleh ya. Lalu kemudian saya rendungkan ya. Katakan papa saya, papa kan saya cancer survival ya. Katakanlah ya kalau orang tua kita sakit ginjal. Lalu kemudian kakak kandung kita donor ginjal. Waktu donor ginjal malah di waktu meja operasi ini kakak kita yang lewat. Apakah kita kemudian besok-besok, ayo apa golongan darah kakak saya? Kita jadikan mainan enggak? Enggak jadikan mainan saudara sekalian. Karena itu adalah pengorbanan, nyawa. Nah tetapi kita jadikan mainan kan? Itu menunjukkan apa? Budaya selingan itu sudah ada di dalam kehidupan gereja dan kita tidak sadar apa yang kita nyanyikan. Jadi budaya selingan ternyata telah menghasilkan penyanyi-penyanyi yang tidak lagi menghayati apa yang dinyanyikan. Yang saya sebut sebagai penyanyi rohani pasif. Karena penyanyi pasif itu hanya menyanyi di dalam satu level yang surface sebagai selingan atau dikondisikan. Kita menyanyi hanya waktu kebaktian, kita menyanyi waktu latihan, untuk satu pelayanan, atau waktu aktivitas gereja, waktu retret, waktu olahraga, icebreaker, pemanasan. Hanya tingkat surface, hanya karena dikondisikan. Contoh yang lain yang juga sering dilakukan oleh gereja-gereja. Menyanyikan lagu jalan serta Yesus, setiap kali jalan balik badan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, eh gak boleh salah tuh. Kan serta Yesus tuh, jalan gak balik, jalan baru balik, kalau serta Yesus gak boleh balik, salah dihukum gitu kan. Nah kita udah gak merenungkan lagi, apa artinya jalan serta Yesus bukan. Karena kita konsentrasi jalan harus balik, jalan harus balik gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi budaya selingan menjadikan kita orang Kristen, menyanyi tanpa memaknai kata-kata lagi. Nah saudara sekalian, kalau buat saya, kalau kita, ini saya tidak sedang bilang salah dan benar ya. Bukan berarti besok-besok gak boleh begitu ya. Nanti saya di belakang akan kasih solusinya. Tetapi kalau kita menghadapi orang-orang ya, katakanlah orang tua, yang pikirin setiap kali jalan tuh harus balik badan, dia gak mampu deh untuk benar-benar satu demi setiap jalan Yesus seperti apa ya, merenungkan ke situ tuh jauh loh saudara sekalian. Jadi kalau memang untuk konteks orang tua, mungkin kita lebih baik jangan pakai lagu yang ada Yesusnya. Gak salah loh saudara sekalian, demi menghormati nama Yesus gak apa-apa, kok kita gak harus selalu nyanyi lagu rohani. Kita bisa suruh misalnya lagu potong bebek angsa kita nyanyi ya, semuanya pakai A, coba patang bebek, patang babang angsa ya kan, masak dah ke Allah ya kan. Kita boleh main tanpa harus kemudian memakai lagu rohani membuat kita berdosa. Jadi kadang-kadang saya lakukan juga ketika saya memberikan vokalisasi di paduan suara di kampus tuh, kadang-kadang ya kalau memang harus vokalisasi ya, kalau memang saya tahu ini anak-anak gak lagi serius mikirin Tuhan, ya saya suruh nyanyi twinkle, twinkle little star ya biar aman lah. Daripada nyebut-nyebut nama Yesus lalu kemudian mereka jadi berdosa gitu loh. Jadi saudara sekalian kita harus berhati-hati dengan budaya seringan ini, karena itu bisa menyebabkan kita tidak memaknai lagi apa yang kita nyanyikan. Lalang yang kedua adalah budaya entertainment. Nah itu tadi Pak Budi ada nyebutin beberapa hal ya, jadi ini saya merasa kita ini berdua memang seperti satu koin ya, yang menolong pengertian itu semakin masuk ya. Karena ini saya menyebutkan kembali di dalam sudut yang sebagai tambahan. Saudara sekalian budaya entertainment adalah suatu budaya yang memberikan suasana yang menyenangkan dan kenikmatan. Pesta, shopping, nonton termasuk musik saudara sekalian. Karena musik adalah sesuatu yang sangat-sangat kental dengan sesuatu yang dapat memberikan satu entertainment dan penghiburan. Jadi saudara sekalian. Nah kita tahu juga bahwa kenikmatan itu sendiri, kita tahu bahwa ini adalah salah satu yang menjadi semak duri ya kan. Kalau di dalam perumpamaan Yesus menabur benih itu ya, waktu Yesus memberikan perumpamaan, salah satunya yang membuat benih firman itu tidak bisa berkembang karena sudah ditekan oleh semak duri. Nah salah satunya adalah kenikmatan dunia. Nah ini juga salah satu yang kita juga harus hati-hati. Nah contohnya adalah ketika kita sedang baru saja lewat, ini Natal ya, seringkali di shopping mall itu kita mendengar lagu-lagu Natal tapi bukan Natal. Lagu Natal tapi tidak ada Yesus Kristus ya. Yang kalau di Singapura yang paling terkenal itu setiap tahun loh, saya kita sudah 16 tahun ya di Singapura ya, itu setiap tahun masih ada tuh. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Atau sih merayak-merayak kiri ya. All I want for Christmas is you. Itu lagu Natal yang diputer terus tuh. Nah orang Kristen juga ikut-ikutan nyanyi tuh ya. Jadi pikirannya Natal itu suasananya romantis, sama putus pacar, soal kita cari lagi yang lain waktu Natal ya. Banyak kan yang ditembak waktu Natal kan. Dan ini adalah satu suasana yang diberikan oleh dunia ini yang kemudian pelan-pelan masuk ke dalam kehidupan gereja, karena itu kan nikmat. Nah apa yang terjadi pada hari ini adalah gereja-gereja senang sekali berpikir bagaimana ya, supaya kita menyanyikan juga lagu-lagu yang lain, lagu-lagu Natal tanpa memikirkan tentang urusan Injil Kristusnya. Lagu-lagu Natal tanpa Kristus tuh banyak ya. Rudolph the night red-nosed reindeer Santa Claus is coming to town Terus white Christmas, bahkan jingle bells. Itu enggak ada Yesusnya loh saudara sekalian. Kalau saudara memasuki kata Yesusnya sih itu nanti pembahasannya beda ya. Jadi banyak sekali saya sudah mendengar beberapa gereja yang mengatakan ya kita puter aja sebelum kebaktian kan enggak apa-apa. pakai alasan apa? Pengijilan untuk narik orang baru. Emangnya orang baru kalau diputer gitu jadi dateng? Secara pribadi ya, kalau saya melihat ya banyak sekali orang-orang yang Tuhan mau sentuh ya. Siap ya. Lalu kemudian banyak juga loh yang mengatakan orang Kristen kok kayak gitu ya. Jadi kok beda ya, sama aja sama mall ya, ngapain sih ke gereja ya. Karena kita salah berpikir, soalnya kita mencap itu dengan alasan rohani loh saudara sekalian. Nah kita juga kemudian memberikan alasan, kan ini kan di luar kebaktian, sebelum kebaktian deh gitu ya. Sebelum kebaktian kita puter dulu, setelah itu baru kebaktian semua ada Yesusnya gitu ya. Atau kita bilang oh waktu ramah-tamah aja deh kita puter. Kenapa sih kita ingin banget masukin lagu-lagu yang tanpa Yesus masuk ke dalam gereja? Saya bingung loh saudara sekalian. Jadi ini juga sesuatu yang aneh sekali, kita tidak seperti orang yang sudah dibaharui itu loh. Orang yang dibaharui kan yang pengen dikeluarin kan semua yang ada di Yesus, karena Yesus ada di dalam diri dia bukan? Tetapi kenapa sih yang dikeluarin maunya yang gak ada Yesusnya gitu loh. Ini apa? Karena budaya entertainment sudah menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi ini adalah salah satunya. Nah budaya entertainment juga masuk ke dalam kehidupan ketika liturgi penikahan. Saya gak tahu kalau di GKI apakah udah begitu gak boleh diubah ya. Tapi kalau di Singapura itu kita mengemas supaya sesuai dengan kebutuhan keluarga yang akan menikah. Nah anak rohani saya sendiri ingin pakai prosesi itu lagu In the arms of the angel fly away. Itu saudara sekalian sudah tahu ya? Kalau ketahuan tahu nih ya. Itu diambil dari movie, dari film. Malaikat jatuh cinta sama manusia. Itu juga gak akitabiah bukan? Maka saya mengatakan kenapa mau nyanyi lagu ini buat prosesi. Because I feel safe in the arms of my girl. Saya bilang kamu bukannya harus safe in the arms of God gitu loh. Kenapa in the arms of girl? Jadi ini yang terjadi. Entertainment, budaya movie. Satu lagi pasangan kemudian pakai lagu So Close but Yet So Far. Itu lagu dari film Enchanted. Ketika si pria dan wanita itu lagi dansa berduaan. So close but so far away. Karena si pria itu udah tunangan orang lain. Tapi berkeras mau dipakai buat prosesi. Kenapa sih gak mau pakai yang benar nih kan pernikahan suci. Kenapa dalam konteks pria yang udah tunangan orang lain gitu ya. Saya gak ngerti itu logikanya tuh. Nah ini menunjukkan apa? Budaya entertainment sudah menjadi bagian daripada kehidupan orang Kristen. Saudara sekalian. Jadi ini terjadi. Yang sebenarnya yang cukup bagus. Yang cukup bagus yang saya juga hampir selip. Itu lagu To Hold and To, To Have and To Hold, To Cherish and Honor. Nah itu sebenarnya bagus kata-katanya. Nah ini anak pemuda saya yang nemuin. Kan kita dipanggil kak ya. Kak itu salah tuh lagunya kak gitu ya. Kenapa salah dia bilang. Karena kan ada on to forever hand in hand. Masa kita apa menikah terus sampai di surga. Ya benar juga ya Tuhan Yesus bilang di surga tidak lagi kawin-mengkawinkan gitu ya. Makanya dia gak mau pakai lagu itu. Wah bagus banget nih anak pemuda kayak begini nih. Berarti dia masih memaknai kata-kata yang dinyanyikan. Jadi saudara sekalian ini tapi adalah satu bukti bahwa kita tidak lagi mengerti ini adalah pernikahan kudus. Bahwa pernikahan adalah panggilan Allah untuk memberkati anak-anaknya di rumah Tuhan. Yang dipikirin adalah dunia entertainment masuk ke dalam gereja. Ini yang sudah terjadi ya saudara sekalian. Saya akan potong supaya kita punya waktu untuk pertanya jawab. Satu lagu yang juga menjadi contoh daripada salah satu pembicara yang juga mungkin kita seringkali nyanyikan adalah untuk menunjukkan budaya entertainment sudah masuk ya. Itu adalah dia kasih contoh seperti ini walaupun buat saya bagaimana pembawaannya yang penting ya. Itu lagu When I Look Into Your Holiness. Nah pembicara ini mengatakan ini adalah dosen di Trinity Theological College di Singapura. Dia mengatakan kita nyanyi itu romantis banget ya. I love you Lord. Ya kan? I worship you. I worship you. Itu kan suasananya kan romantis ya. Dan dia mengatakan holiness di Alkitab itu enggak romantis loh. Ya. Karena holiness di Alkitab kalau kita lihat seluruh kitab imamat bicara mengenai holiness itu membuat orang yang salah tidak bersih aja harus dilenyapkan dari umat Israel. Menakutkan sekali ya. Kalau kita lihat di Yesaya kudus 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 lah Tuhan sampai serafim itu enggak berani melihat Tuhan. Ya kan? Pakai sayap tutup ke mata mereka. Lalu kemudian tutup juga dia punya kaki saking tidak layak menghadap Tuhan. Lalu kita lihat di wahyu kudus 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 lah Tuhan itu malekat-malekat surga menyanyi siang dan malam enggak berhenti karena terlalu kudus. Makan yang kudus 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 lah Tuhan gitu ya. Tapi kita nyanyi enggak begitu kan. Ya kita nyanyi kayak Tuhan deket sekali gitu ya. So romantic kan. Nah ya. Jadi dengan demikian maka dunia entertainment adalah satu budaya yang kemudian membuat makna-makna itu jadi seolah-olah sudah kehilangan makna biblikanya sudah sekalian. Makna akitabiahnya. Ya karena ini sudah masuk. Dia memberikan kenikmatan-kenikmatan yang juga dinikmati oleh orang-orang Kristen. Lalang yang ketiga adalah budaya narsis. Nah ini juga sudah disebutkan oleh Pak Budi ya. Narsis adalah dari narsisme. Ya ini adalah sebenarnya dari mitos Yunani ya tentang seorang pemuda yang naksir sama mukanya sendiri. Sampai dia kemudian jatuh ke sungai karena lihat mukanya sendiri. Cinta diri sendiri sampai mati. Nah sudah sekalian ini juga sudah masuk. Kita tahu bahwa di dalam kebaktian kita seringkali mendengarkan kebutuhan jemaat. Kebutuhan jemaat ya. Lalu kemudian sampai-sampai kita membuat berbagai macam style di dalam kebaktian demi katanya kebutuhan jemaat. Nah kalau mau diikuti kebutuhan jemaat akibatnya adalah ketika salah satu daripada teman kami di Amerika cerita ya. Kita punya teman kelas gereja saya bikin 10 style ya Budian. 11 style musik. Jadi supaya jemaat yang datang oke pilih mau apa gitu. Mau pop, mau rock gitu ya. Mau jazz, mau apa. Funk gitu ya. Atau yang enggak pakai musik ya. Tinggal pilih. Ini kalau mau ikutin kebutuhan jemaat. Terakhir kami dua tahun yang lalu ke sana gereja pengen tahu apa sih 11 style ya. Ternyata udah tinggal dua. Udah enggak ada. Akhirnya at the end of the day bukan seperti itu cara beribadana. Pak Budi akan nanti jelaskan ya tentang hal itu besok. Jadi sudah sekalian kalau kita mau ikutin keinginan jemaat. Kita sebenarnya sedang melatih mereka untuk lebih narsis ya sudah sekalian. Jadi kita perlu hati-hati dengan apa yang kita berikan kepada jemaat ya. Begitu kita mau mengikuti oh harus alat musik tertentu, harus style. Kita hati-hati loh apakah kita sedang memuaskan sebenarnya style mereka yang tidak bisa selalu matching. Akan selalu berubah ya tergantung mood dan tergantung usia bukan. Jadi sebenarnya ini susah-susah sekali kalau kita mau mengikuti seperti itu. Nah seorang penulis buku, dia menulis buku namanya Dan Luker ini. Dia menulis buku Why I Left Contemporary Christian Music. Buku itu adalah satu pernyataan kesaksian. Dia sudah menjadi worship leader selama 20 tahun saudara sekalian. 20 tahun dia menjadi worship leader. Setelah 20 tahun kemudian satu hari Tuhan menegur dia dan Tuhan mengatakan bahwa selama ini kamu memimpin ibadah, kamu tidak sedang menyembah aku, kamu sedang menyembah dirimu sendiri. Dan ketika Tuhan mempertobatkan dia, dia mengaku di dalam buku itu. Kenapa? Karena sebelum dia bertobat, dia memang adalah penyanyi-penyanyi di dunia entertainment. Jadi dia suka sekali musik yang seperti itu dan bukankah musik seperti itu sama sekali dengan gereja. Jadi waktu ketika dia memimpin ibadah, musik itulah yang dia sukai. Diri sendiri dialah yang dia sukai, yang dia sembah, bukan menyembah Allah. Nah itu yang kemudian dia menyatakan di dalam buku itu bahwa saya bertobat dan saya sekarang akan hati-hati waktu saya melayani. Nah dia kemudian memberikan beberapa kriteria supaya kita ini jangan menampilkan satu musik yang kemudian akhirnya memuaskan keinginan diri kita sendiri ataupun memuaskan keinginan jemaat. Jadi ini adalah salah satu budaya narsis yang kemudian kita sendiri tidak sadar. Sudah ada, bercampur dalam kehidupan persembahan ibadah bahkan pelayanan kita. Kalau kita tidak menyadarinya. Jadi budaya narsis itu telah mengaburkan makna ibadah dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Sudah bercampur aduk. Sudah sekalian ketika orang Kristen sudah mulai menerima semua budaya-budaya dan lalang-lalang ini. Budaya selingan, budaya entertainment, budaya narsis. Maka terakhir dia akan masuk ke dalam satu lalang yang terakhir yaitu budaya kompromi. Segala sesuatu mulai kompromi karena hal-hal yang praktis itulah yang kemudian menjadi dasar daripada perubahan ataupun pembaharuan ibadah. Jadi kompromi adalah satu dosa yang sebenarnya masuknya halus sekali. Dan orang Kristen mulai tidak berpikir lagi untuk bagaimana dia memperbaiki ibadahnya. Orang Kristen tidak berpikir lagi bagaimana menyanyi dengan lebih baik. Bagaimana melayani dengan lebih baik. Bagaimana untuk membaca firman dengan lebih baik. Untuk mengerti firman Tuhan lebih baik. Bagaimana untuk bisa menyadur lagu-lagu rohani dengan lebih baik. Bagaimana menolong jemaah untuk bertemu dengan Tuhan lebih baik. Jadi mereka sudah tidak terlalu mikirin lagi. Karena yang penting ya sudah lah oke lah apalagi mau dirubah sih. Sudah begini-begini saja lah. Ini adalah satu ungkapan-ungkapan seolah-olah kita sudah berkompromi. Karena saudara sekalian tidak ada seorang manusia yang dapat cukup layak untuk mempersembahkan ibadah di hadapan Tuhan. Maka belajar ibadah adalah sesuatu yang sebenarnya sampai kita ketemu Tuhan pun. Kita masih akan menundukkan kepala kita dan menyatakan kudus-kudus-kudus lah Tuhan. Sehingga kalau kita tidak mau berkompromi maka belajar mempersembahkan ibadah itu adalah seumur hidup saudara sekalian. Tidak bisa yang katanya oke sudah cukup tidak perlu diapapain lagi. Nah apa yang terjadi adalah seringkali budaya kompromi mereduksi kualitas kasih dari seorang penyembah. Contohnya adalah ketika di dalam satu seminar ketika saya membawakan beberapa contoh untuk kita melihat teks daripada nyanyian. Ini juga pernah disampaikan waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Inawati ya. Lucu juga waktu ngobrol sama dia ya kan Ibu Inawati juga sering kesini ya. Dia bilang ya itu misalnya lagu kayak berikan minyak di pelita hatiku. Itu kan sebenarnya kan perkataan daripada lima gadis bodoh. Ya kan berikan minyak karena pelitaku udah habis ya. Masa kita mau ngajarin anak guru sekolah minggu menjadi wanita-wanita yang bodoh yang gak punya minyak lagi. Nah itu jadi satu nyanyian yang sebenarnya kan salah ya. Lalu kemudian ketika itu saya juga membawakan mengenai lagu yang Apa yang kau alami gini mungkin tak. Nah itu kan ada kata-kata yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus punya perkataan kan. Ikan harusnya kan, ikan harusnya apa tuh. Jadi Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Kalau Tuhan Yesus kan ngomongnya batu. Roti sama batu. Jadi syairnya salah tetapi kita kan nyanyiin, nyanyiin terus tuh. Soalnya saya udah beberapa gereja suka nyanyi lagu itu ya. Tapi waktu ditunjukkan peserta-peserta lebih bilang ya gak apa-apa lah. Yang penting kan lagunya enak gitu. Yang penting ya sudah kita tahu lah maksudnya apalah gitu kan ya. Nah saya bilang, saya cuma mengatakan kita ini hamba firman loh. Kita bukan sekedar nyanyi doang, kita ini hamba firman. Nah ketika dibalikin kepada konsep itu ya juga ya kita ini kan harusnya mengikuti sesuai dengan firman. Nah itu baru kemudian disadarkan kembali. Tetapi kita lihat bahwa kompromi itu juga sudah mulai masuk di dalam kehidupan gereja. Itu sudah seolah-olah mendinginkan kasih kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Jadi ini satu budaya kompromi. Maka saya akan berikan solusinya. Solusinya bagaimana kita menyanyi di tengah-tengah lalang di dunia. Karena Tuhan membiarkan lalang bersama-sama dengan kita gandum ya. Yang pertama adalah kita harus memberikan hidup ibadah. Ya harus ada hidup ibadah. Nah saudara sekalian orang Kristen sering jatuh di dalam perangkap memisahkan antara sakral dan sekular. Between secret and secular. Hari Minggu adalah hari yang sakral. Hari Minggu itu hari ketika kita akan mengisi semua kegiatan sakral. Kebaktian, latihan paduan suara, rapat, sekolah minggu. Semua yang sakral gitu ya. Hari Senin sampai Sabtu semua yang duniawi. Urusan kantor, rumah tangga, ngelesin anak, ke pasar, shopping semua. Senin sampai Sabtu. Akibatnya ya ketika kita menganggap sekali-sekali nipu-nipu orang gitu ya. Terus kemudian lama-lama gaji karyawan kita mundurin berapa hari gitu ya. Atau menghina karyawan, pembantu. Ya gak apa-apa tuh ini kan adalah hari-hari sekular. Nah ini karena kita semula memulai pemisahan-pemisahan seperti itu. Ini yang tadi disebutkan oleh Pak Budi mengenai ibadah kultis dan etis. Ibadah ritual dan aktual itu misalnya menjadi satu. Ini adalah hidup ibadah yang benar. Karena pemisahan antara sekret dan sekular, antara sakral dan sekular itu sebenarnya menyebabkan kita mulai membuat ilusi rohani. Kita bisa merasa-rasa rohani contohnya. Kalau kita lagi sebagai orang Kristen ya, kita lagi nyetir nih. Kita marah-marah kan ya, ngeliat orang main nyalip ya. Liat orang terus kemudian tuh salah arah. Kita kan marah-marah, kita ngutuk-ngutuk orang ya. Manusia diciptakan oleh Allah, kita kutuk-kutuk ya. Tapi kita merasa rohani karena CD-nya di mobil lagi lagu rohani kan. Tapi kita merasa suasananya rohani kan. Nah ini yang sering terjadi. Jadi di rumah gitu ya, membantu melakukan kesalahan kita marah-marah sekali lagi ya sampai naik darah ya. Tapi kita merasa rohani. Karena di rumah juga nyanyi putar lagu rohani. Di rumah kan ada alkitab, ada piano, ada gitar, ada buku padua suara, ada notulen rapat. Suasananya rohani kan di rumah kan. Jadi kita gak tahu waktu kita marah-marah menghina pembantu itu adalah dosa. Karena suasananya itu loh. Kita menciptakan ilusi rohani. Ketika kita memisahkan antara sakral dan sekular, kita tidak lagi memperhatikan kita ngapain. Kita lagi menghina orang bukan? Menghina manusia ciptaan Allah. Karena suasananya, kita sudah kira itu adalah suasana rohani kita anggap kita sudah beribadah. Jadi saudara hidup ibadah adalah hidup dimana kita tidak memisahkan lagi antara sekular dan antara sakral. Apapun yang kita lakukan, kita lakukan itu di hadapan Allah. Kita studi, kita studi sungguh-sungguh seperti dosenya adalah Allah sendiri. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika bekerja kita melihat bahwa bosnya ini adalah Allah bukan saya. Ataupun bukan bos yang nyakitin saya. Kita lihat bahwa yang mengepalai hidup saya adalah Allah. Sehingga kalau kita melihat semuanya itu maka hidup kita menjadi hidup ibadah 24-7. Demikian juga dengan urusan rumah tangga. Seringkali ibu-ibu menganggap urusan rumah tangga itu bukan sesuatu yang sakral. Sehingga rumah tangga berantakan. Wah begitu loh, tidak jarang dibersihin. Lalu kemudian, wah di mana-mana ada barang gitu ya. Tasnya kayak Doraemon, apa juga bisa ketemu gitu ya. Jadi saudara sekalian ini karena tidak melihat bahwa apapun yang dilakukan harusnya sakral bukan? Tidak ada pemisahan. Jadi kalau kita memang persembahkan hidup ibadah, kita lagi di pasar, kita juga hati-hati waktu nawar. Jangan sampai mekan orang miskin. Kalau kita hidup itu semua adalah sesuatu yang sakral, maka segala sesuatu yang kita lakukan kita mulai berpikir. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah lalang di dunia. Pertama adalah hidup ibadah. Yang kedua adalah kita harus ada roh ibadah yang tentu jadi satu dengan hidup ibadah. Orang yang mempersembahkan hidup ibadah, pasti rohnya adalah roh yang beribadah. Tanpa roh ibadah, orang Kristen itu bisa menipu diri sendiri dengan kegiatan rohani yang dilakukannya. Maka ketika dia olahraga sambil nyanyi-nyanyi, dia merasa dia itu sedang rohani. Dia makanya bisa menyebut nama Tuhan, bercanda-bercanda pakai nama Tuhan, dianggap itu rohani. Dia enggak mikir itu dianggap itu rohani, karena itu disebut nama Tuhan. Atau bahkan gitu ya main game pakai nama Tuhan, nyalain musik rohani, pelayanan, bahkan hamba Tuhan yang tadi Pak Budi sebutkan. Bisa kotbahkan, karena itu firman Tuhan dia anggap dia sedang melakukan pekerjaan Allah. Dia anggap dia adalah seorang yang rohani, tetapi dia sebenarnya ditolak oleh Allah. Nah ini adalah kalau kita tidak mempunyai roh ibadah. Apa itu roh ibadah? Roh ibadah adalah roh yang memberi atensi penuh kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan kira-kira apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menantikan keinginan-keinginan Tuhan itu kira-kira apa ya. Kita mencari apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu kita belajar untuk meresponi Tuhan, mentaati Tuhan, dan melaini apapun juga demi kehendak Tuhan itu tercapai. Singkatnya saudara sekalian, roh ibadah adalah satu atensi rohani kepada Tuhan yang kita berikan 24-7. Bahkan ketika kita istirahat, kita bisa beberapa detik sebelum kita terlelap, kita bisa memikirkan tentang Tuhan, bukan atensi rohani. Itu adalah kata sederhana daripada roh ibadah. Jadi roh ibadah adalah satu disiplin untuk memberikan atensi rohani kepada Tuhan. Itu sesuatu yang kita perlu disiplin, setiap saat kita berhenti sejenak kita pikirkan, Tuhan lagi mau ngomong apa enggak ya, atau kadang-kadang kita berdoa, Tuhan adakah sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Jadi memperhatikan Tuhan, kita perlu latihan saudara sekalian, sambil melakukan sesuatu kita memperhatikan Tuhan. Ini adalah satu atensi rohani. Karena orang yang memperhatikan Tuhan, dia pasti memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Orang yang memperhatikan Tuhan, dia akan mulai ketika dia menyanyi, bahkan ketika putar musik di mobil, dia mulai memperhatikan ini kata-kata di dalam CD saya ini, kata-katanya benar apa enggak. Dia bisa memikirkan apa maksudnya ini. Kita ngomong apa ya, karena dia memberikan atensi kepada Tuhan. Nah orang yang memberikan atensi kepada Tuhan, maka ketika kita melakukan satu gerakan, jalan serta Yesus, maka saya bisa lakukan itu juga. Tetapi saya memikirkan hubungan saya dengan Tuhan. Itu adalah satu hal yang kita perlu latih, satu atensi yang selalu memperhatikan Tuhan dan bersekutu dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah roh kudus menolong orang yang memberi diri untuk beribadah. Jadi roh kudus akan memenuhi roh yang beribadah, roh kudus akan mengarahkan kita karena roh kudus menerjemahkan kebenaran-kebenaran Allah untuk kita mengerti, bukan? Jadi roh kudus waktu kita memikirkan tentang Tuhan, roh kudus akan menerangi kita untuk bisa lebih mengerti tentang Tuhan. Ketika kita mengerti tentang Tuhan satu setahap, lalu kemudian kita memperhatikan lagi apa kehendak Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan, roh kudus memberikan penerangan lagi. Nah ini terus bertambah, karena roh kudus akan menuntun kita untuk mengerti terus akan kehendak Tuhan. Jadi itu yang memampukan kita bisa melakukan gerakan sambil nyanyi. Tidak salah saudara sekalian, tetapi itu adalah rahasia daripada hidup ibadah dan roh yang beribadah, roh yang senantiasa memberikan atensi kepada Tuhan. Yang ketiga adalah harus ada disiplin ibadah. Baik hidup ibadah, baik roh ibadah sebenarnya ditandai oleh sebuah konsistensi saudara sekalian. Hidup ibadah adalah hidup yang mempersembahkan diri, mempersembahkan tubuh secara konsisten. Cuci kamar mandi, cuci piring, menata rumah, bekerja, memikirkan keputusan dan sebagainya. Satu atensi yang konsisten kepada Tuhan, bukan? Roh ibadah juga kan adalah roh yang memberikan atensi roh ini secara konsisten dan konsisten ini adalah disiplin ibadah. Jadi sekalipun disiplin ibadah itu seringkali kita bicarakan yaitu dengan mencakup firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan tentang Tuhan, berdoa, bersyafaat, melakukan persembahan, pelayanan, berkotba, memuji Tuhan, semua itu adalah disiplin ibadah, tetapi kuncinya adalah konsistensi. Jadi saudara sekalian, bicara mengenai konsistensi, bicara mengenai disiplin ibadah, kita tidak bisa memuji Tuhan hanya hari minggu, saudara sekalian. Kita tidak bisa memuji Tuhan hanya untuk pelayanan, saudara sekalian. Supaya tidak terjadi pemisahan antara sakral dan sekular, kita tidak bisa memuji Tuhan hanya pada hari minggu. Kalau memuji Tuhan adalah sesuatu yang sakral, kita perlu melakukannya juga pada sabtu, saudara sekalian. Jadi karena itu memuji Tuhan harusnya mulai kita latihan menjadi bahasa gaul dengan Tuhan. Bahasa yang kita pakai juga dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuji Tuhan, maka ketika itu adalah bahasa gaulnya kita dengan Tuhan, hari minggu disuruh nyanyi biasa saja itu adalah bahasa kita ke Tuhan. Tidak ada gap. Nah ini yang terjadi di gereja ketika jemaat tidak mau keluar suara, tidak bisa nyanyi. Karena memang sehari-hari mereka tidak memuji Tuhan. Itu bukan bahasanya mereka. Ini sesuatu problem yang memang kita harus memikirkan baik-baik bagaimana caranya untuk membantu jemaat dan sebagainya. Tetapi kita sendiri kita perlu latihan. Supaya itu menjadi bahasanya kita ke Tuhan. Nah saudara sekalian ketika saya mencoba untuk melakukan hal ini awalnya, berapa tahun yang lalu ketika saya belajar, pertama-tama rasanya weird kalau tidak biasa nyanyi. Walaupun saya guru nyanyi, bukan berarti kemudian saya setiap hari menyanyi. Bukan ya ketika saya kemudian harus mengkotbahkan. Ini saya harus melakukan. Tiba-tiba ketika saya coba pelantuan agak-agak aneh. Tapi setelah mulai jalan saudara sekalian, maka kita baru mulai menikmati satu seni mengagumi Tuhan. Karena kata-kata pujian itu harus kata-katanya bagus ya. Karena syair-syair yang bagus itu sebenarnya menolong kita untuk memakai syair-syair kita, syair-syair yang indah itu untuk memuji Tuhan. Syair-syair yang mempunyai teologi-teologi yang bagus, lalu kemudian kita pakai untuk memuji Tuhan, maka vocabulary pujian kita jadi indah. Jadi ketika kita mulai masuk ke dalam kehidupan memuji Tuhan setiap hari, kita mulai bisa nikmat ya memuji Tuhan seperti itu. Sehingga kadang-kadang satu lagu itu tidak cukup. Rasanya itu senang sekali mengagumi Tuhan, kita akan lanjutin lagu kedua, lagu tiga, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita mulai, mulai healthy faith, mulai belajar. Dan tentunya kalau misalnya saudara mempunyai cukup variasi buku, itu akan lebih baik ya. Kalau buat saya secara pribadi, saya harus mengganti buku supaya saya tahu orang menyanyikan lagu itu lagu-lagu seperti apa. Jadi saya kenal bahasa beberapa kelompok gereja sekaligus. Itu menolong saya sendiri. Jadi saudara sekalian kita perlu menjadikan disiplin ibadah yang sebagai satu bagian dalam hidup kita, karena disiplin ibadah melatih kita menjadi pengagum dan penyembah Tuhan yang real. Maka kalau kita lakukan itu, kita tidak sedang berilusi rohani atau merasa-rasa rohani. Ketika kita nyalain musik rohani di mobil ataupun di rumah. Kalau kita sendiri adalah seorang yang menyembah Allah pada realitanya. Jadi saudara sekalian bagian ini saya memang memberikan satu alasan-alasan dan dasar-dasar mengapa kita menyanyi, menyambung dengan sesi yang pertama tadi. Mengapain beribadah, mengapa kita beribadah. Maka yang kedua adalah mengapa kita menyanyi, mengapa kita beribadah, mengapa kita menyanyi. Tentu saja kalau kita tidak diciptakan Allah, kalau kita tidak ditebus oleh Allah, kalau kita tidak dibaharui oleh Allah, kita tidak perlu menyanyi. Kita harus berhenti menyanyi, membuat beribadah. Tetapi jika saudara adalah manusia yang dicipta, manusia yang ditebus, dan manusia yang dibaharui oleh Allah, menyembah dan memuji Allah adalah ekspresi identitas diri kita sendiri. Identitas diri dan satu pemenuhan makna hidup. Karena kita diciptakan, ditebus dan dibaharui untuk itu. Saya akan tutup, kita tutup dalam doa, lalu kemudian tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena engkau adalah Bapak yang menerima sekalipun ibadah dan nyanyian kami. Kami sampaikan di dalam keterbatasan, di dalam ketidaktahuan kami, di dalam bahkan kebodohan dan kesesatan kami. Kami mengucapkan syukur karena engkau adalah Bapak yang tidak pernah give up terhadap kami. Bapak yang bersikeras untuk mendorong kami, untuk memuji engkau, untuk melayani engkau dengan lebih baik, untuk mempersembahkan ibadah dengan lebih baik. Kami memuji, memucap syukur karena engkau adalah Bapak yang bersikeras mengasihi kami setiap saat, setiap waktu. Dan karena itu ya Bapak, kami juga ingin menyerahkan akan perenungan kami yang sudah lewat selama sesi satu dan dua. Kiranya apa yang telah kami pelajari boleh menjadi benih firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya roh kudus terus berbicara kepada kami, mengajar kami ketika kami melakukan kesalahan. Kami diingatkan akan apa yang telah kami pelajari. Dan ketika kami harus mulai membuat satu kebiasaan-kebiasaan baru, cara berpikir yang baru, cara beribadah yang baru, cara mempersiapkan diri yang baru. Kiranya roh kudus mengingatkan kami, memampukan kami, menguatkan komitmen kami supaya sungguh Tuhan apa yang telah kami dengar dalam sesi satu dan dua ini boleh tumbuh, boleh berbuah, berlipat ganda, bahkan beratus kali lipat ketika kami boleh membagikannya juga kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang belum percaya, yang menanyakan, apa itu menyembah, apa itu menyanyi buat Tuhan. Dan bahkan kami boleh menjadi berkat, kami ini adalah murid-murid Tuhan dan kami rindu supaya GKY Puri pun menjadi jemaat, yang menjadi murid-murid Tuhan, yang belajar menyembah dan memuji Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk sesi tanya-jawab, kami juga mohon kepadamu ya Bapak, sesuai dengan kemiskinan hati kami, engkau juga yang boleh memberikan jawaban-jawaban yang dibutuhkan untuk kami bertumbuh, mengenal engkau, dan menyembah engkau dengan lebih baik. Terima kasih ya Bapak, berikan kepada hambamu dan juga pendeta Budianto untuk boleh menjadi instrumen daripada engkau sendiri, sekalipun kami tidak layak, kiranya engkau menggunakan kami, untuk boleh menyampaikan segala hikmat dan bijaksana daripadamu Bapak, secara khusus untuk konteks jemaat GKY Puri. Terima kasih ya Bapak, kami mengucapkan syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cek, mungkin kita akan masuk sisi tanya-jawab, saya buka untuk kelombang pertama dulu, yang mau jawab, eh, yang mau jawab, yang mau menjaga pertanyaan. Ada? Siapa? semua jelas atau semua membingungkan? Oh ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan, begitu ya, dari tadi saya ingin tanya banget, begitu ya, mungkin depending, sampai terakhir. Yang pertama begini, sampai seberapa jauh kita boleh kritis untuk mengkritisi sebuah teks lagu, gitu ya, jadi tadi saya sempat ngobrol sama Pak Cendera di belakang, kalau semua teks itu kita kritisi, kayaknya kita bisa gak nyanyi nih, gitu ya, maksudnya begini, eh, karena kan kalau tadi misal, oke ada yang gak pas nih, gak sesuai benar dengan Alkitab, selalu kita gak boleh nyanyi, gitu. Seolah-olah kita juga jadi, oh ini ada lagu kontemporer, yang kita harus kritisi, sementara lagu di dalam KPPK, kita gak pernah kritisi, karena begini, ada satu lagu KPPK, yang saya juga agak ngeganjel, secara teologis, KPPK yang, Assalamualaikum Mahkotai Raja Hidup, jadi kita yang memahkotai Raja, gitu kan, Kristus itu, kan itu secara teologis, berarti salah, gitu, tetapi, waktu saya cari refer ke bahasa Inggrisnya, juga ternyata pakai AI, AI itu gak tau, mengacu kepada Tuhan, maksudnya Allah Bapak, kepada Kristus, atau kita, begitu, kita sebagai manusia, memahkotai Raja Hidup itu, berarti kita gak boleh nyanyi, padahal itu masuk di KPPK, itu, itu yang pertama, lalu yang kedua, tadi berkaitan dengan, misal begini, jadi lupa deh, jadi, oh ya gini, waktu memilih ujian, begitu ya, kalau saya misal, ditunjuk misal sebagai WL, misal sebagai pemimpin ujian, tentu saya akan coba, untuk memilih, ya ini sih memang udah, rasa nyaman dan gak nyaman, begitu ya, karena kalau lagu-lagu yang, him, begitu ya, kita kan terpatok kepada, ada ketukan yang harus pas, nada yang harus pas, dan nadanya biasanya, begitu variatif sekali, ada naik, ada turun, dan itu, ketika kita memilih ujian, kita jadinya harusnya, lebih konsen ke, saya harus pasi nada nih, pasi nada gak ya, gak sempat untuk, konsen ke teksnya lagu itu, menghayati lagu itu, ada kesulitan di situ, beda dengan kalau kita, misal memimpin lagu ujian kontemporer, lagu itu lebih, nadanya bisa lebih, apa ya, ya ada salah dikit, kita juga gak ketahuan, begitu ya, dan jadi kita lebih feelnya, lebih nyaman, untuk bisa menghayati lagu itu, makanya kenapa, ya ini bukan saya mau membandingkan, tapi coba untuk bisa diberjelas secara, akademis, gitu ya, bahwa, seringkali kenapa lagu kontemporer, itu dalam tanda kutip, gitu ya, lebih dalam tanda kutip, lebih bisa untuk menghafal, gitu ya, menyanyikannya, lebih nyaman, dalam tanda kutip, untuk bisa, ya tadi, waktu kita lagi jalan pun, kita menyanyikan itu, sambil, ya ringan, gitu ya, sambil bisa, ya menguatkan kita, gitu, itu yang kedua, lalu yang terakhir, ini sih tadi pemikiran iseng, pemikiran iseng aja, gitu ya, tadi di, waktu abis break itu, saya, saya udah cerita sama guru Injil Susanti, gitu ya, saya iseng, gitu ya, ibu bawa ibadah itu seharusnya bisa membawa perubahan di dalam kehidupan kita, minimal secara karakter, kalau tadi contoh Pak Budiantolim, misal pulang dari ibadah keluar, kalau masih marah-marahin tukang parkir, ya itu belum berubah, gitu ya, tapi saya berpikir, ya kalau ibadahnya terus-terusan saklek terlalu ketat, gitu ya, mungkin dari berangkat rumah stres, disini juga stres, nyanyi-nyanyi him terus, begitu ya, dengar khotbahnya yang, penggalian dari atas ke bawah, begitu ya, terus pulang, kita tambah stres, gitu ya, kita bisa ngomelin lagi, tapi kalau yang misal, kita habis pujian, terus pujiannya yang, wah kita bisa, ya ada, ada sukacita, gitu ya, lalu khotbahnya yang menguatkan, memberikan banyak pengharapan, gitu ya, mungkin pulang bisa ada sukacita, begitu ya, ada perubahan, gitu ya, itu pemikiran iseng sih, itu mungkin yang ketiga, nggak usah dijawab, nggak apa-apa, tapi kalau bisa dijawab, oke, thank you. Terima kasih, pertanyaannya, Bapak namanya siapa ya? Denny, terima kasih pertanyaan Pak Denny, bagus sekali pertanyaannya, saya akan coba jawab, saya tadi kayaknya lupa nyebut, tentang konteks, pertanyaannya Pak Budi, sudah menjelaskan begitu gamblang, tentang memang ibadah itu, akhirnya bukti seorang yang beribadah, adalah perubahan hidup, dan itu yang menyebabkan, saya kadang-kadang, kalau lagi menyanyi itu, kadang-kadang saya menyanyi, saya bisa begitu masuk, laku kontemporer, bisa membuat saya menangis, tetapi waktu saya menangis, saya mulai nanya, ini rasa-rasa doang, perasaan naturil, karena kan juga gitu ya, kalau pun suami bilang, I love you, saya bilang bombal, kadang-kadang kan, itu satu relasi seperti itu ya, kadang-kadang kita bisa ngomong, I love you lot, sampai 10 kali, 20 kali, tapi Tuhan bilang, dosanya masih banyak, nggak mau ditinggalin, gitu kan ya, persembahan perpuluhan aja, pelit-pelit gitu ya, on of on of, bilang I love you lot, gitu kan ya, maka ketika saya nangis, muji Tuhan, saya mulai berpikir, ada dosa apa, nggak yang saya harus tinggalkan, jadi bukti, daripada cinta saya, saya selalu pikirkan, apa perubahan hidup, yang akan saya lakukan, sehingga itu mengontrol, saya punya rasa, saya punya perasaan, ini yang seringkali, kita harus lakukan, ketika kita begitu masuk, ke dalam satu suasana ibadah, kita berpikir, ini apa perubahan hidup, apa yang saya mau komitkan, kepada Tuhan, itu baru menjadi benar, ibadah kita, tentu perasaan itu mendorong kita, untuk bisa komitmen, kalau belum sampai komitmen, akhirnya cuma perasaan don't stop, itu belum sampai kepada ibadah, karena ibadah adalah satu perubahan hidup, mengenai teks, mengenai teks, saya juga setuju, bahwa semua teks harus diuji, Pak Budi, dia memperhatikan lagu Amazing Grace, itu tidak ada kata Tuhan, tetapi, ada, ada, istilah-istilah ya, penaman-penaman, vocabulary, kamu ingat gak apa dia, apa yang menunjuk mengenai Tuhan? I was lost, but no one found, mungkin begini, untuk lagu-lagu, kami itu tidak mengatakan, bahwa hymn itu yang paling benar, lagu KPPK itu yang paling benar, banyak KPPK kita yang terjemahannya jelek, yang minta ampun, maaf aja, ini saat yang bikin, dan kami tahu siapa yang menerjemahkan, sekolahnya di SBC, dan banyak terjemahannya yang jelek, jadi yang namanya pujian, kita harus selektif, tapi ketika kita kemudian, batasannya apa, kita mengkritisi lagu, contoh, batasan itu saya kira, kita balik kepada dasar firman Tuhan ya, kalau memang, liriknya itu, tidak bisa dapat warn, dari firman Tuhan, saya gak akan pakai, atau, opsi kedua, sesuaikan liriknya, contoh, lagu, yang sangat saya suka sekali, lagi kontemporer adalah, bukan dengan barang fana, kau mau, ayah coba, ayah ingat gak, hafal gak, kau mau bayar dosaku, dan sebagainya, itu lagu bagus, karena diambil dari 1 Petrus, ayat 18 dan 19, tetapi di dalam lagu itu, darah Kristus tidak disebut sama sekali, padahal ayatnya ngomong, darah Kristus, darah yang mahal, nah kalau udah sangat eksplisit begitu, saya akan ganti kata-katanya, darah Kristus saya masukin ke situ, jadi saya akan berani untuk mengubah lagu, ya khususnya untuk lagu-lagu kontemporer Indonesia, karena gak ada copyright, kalau misalkan lagu-lagu barat, saya, kita gereja bisa dipersalahkan oleh CCLI, CCLI itu satu badan yang bikin copyright, untuk lagu-lagu rohani, yang bahasa Inggris, global, bahkan waktu kita pakai di powerpoint, kita mesti taruh itu copyright CCLI, kita subscribe, kita bayar tiap tahun, jadi saya kira batasannya adalah, ya kita sebagai pemimpin gereja, kita harus dengan conscious, memikirkan hal tersebut, dan saya kira tujuan akhirnya adalah begini, kalau saya biarkan pujian ini dipakai, dinyanyikan oleh jemaat, padahal saya punya pengetahuan, bahwa pujian ini ada yang kurang pas, dan saya tidak beritahu, maka itu bagian kita sebagai tanggung jawab seorang pemimpin gereja, jadi saya kira itu sih Pak Denny, semoga bisa menolong, karena, kayak misalnya contoh lainnya, lagu yang saya sering sekali kritik adalah lagu, Jika roh Allah ada di dalam kukukan menari, seperti Daud menari, nah itu lagu dari mana coba, apa benar kalau roh Allah ada di dalam kita, kita pasti selalu menari, benar gak coba, gak benar, lagu itu liriknya diambil dari 2 Samuel 6, waktu Daud pindahin tabut perjanjian, dia nari-nari, dia menyanyi, dia joget sana sini dan sebagainya, kemudian Uzzah pegang tabut perjanjian, mati Uzzah, terus kita tanya, bajik karo Allah ada di dalam, berarti waktu orang bikin lagu itu, dia kagak baca Alkitab, dia gak tahu bahwa ada 2 insiden, Daud menari-nari, menari-nari yang kedua kali, banyak perubahan, nah itu yang gak diperhatiin, jadi saya kira batasannya kembali kepada, ya wahyu firman Tuhan ya, nah memang susahnya adalah orang Kristen juga gitu ya, kita semuanya back to the Bible, tapi Biblenya kayaknya beda-beda deh, karena semua kesimpulannya beda-beda gitu loh, terus pertanyaan kedua tadi apa ya? kalau memang Inggrisnya seperti itu, saya setuju, sebenarnya gak terlalu tepat kita yang memahkotai Tuhan, tapi saya kira ya, yang kita mesti ngerti adalah, Him itu memang sebuah perubahan di dalam gereja kan, Him itu kan sekitar abad 17-18, untuk meresponi gereja yang sudah cuma nyanyi masmur, jadi waktu itu masmur terus nyanyiin, jadi masmur itu dibaca tapi pakai melodi, nah itu udah gak personal, muncul Him, munculnya pertama-tama di Inggris, Isaac Watts, Isaac Watts itu baca masmur, dia tulis ulang, tapi pakai kata, saya begini ke Tuhan, saya begitu ke Tuhan, makanya kemudian Him masuk ke dalam gereja, tapi gereja gak bisa terima, jadi intinya adalah kita mesti ngecek benar-benar, dari setiap katanya, karena memang setiap Him itu juga diciptakan latar belakang budayanya ada, sama halnya dengan lagu-lagu kontemporer, gereja sudah konsentrasi doktrin, lagunya Him semuanya, akhirnya tahun 1905, ada perubahan gereja Pentecostal lahir, dan lagu-lagunya beda, tujuannya cuma satu lagu-lagu kontemporer, intim, intim sama Tuhan, nah bedanya lagu Him sama lagu kontemporer, kenapa kita lebih susah ngikutin lagu Him, karena lagu Him itu disiplin, seperti yang kamu tadi katakan, disiplin, tapi sebenarnya lagu Him itu lebih cocok buat jemaat, karena buat nyanyi rame-rame, kalau lagi lagu kontemporer lebih cocok buat soloist atau vokal group, cuma memang kita, ini kan secara generik ya, kita perlu lihat lagu-lagu akhirnya sih, nah buat kami, saya kira jemaat itu perlu diet lagu rohani dua-duanya, jadi jemaat itu tidak jadi pasang kacamata kuda, taunya Him doang, udah gitu Himnya yang itu doang yang dia tahu, padahal Him jaman sekarang juga banyak, itu Him kontemporer, yang bikin kita pulang, kalau lagu kontemporer yang dipakai, pulang terus inget, terus nyanyi-nyanyi, lagi nyetir nyanyi, lagi naik motor nyanyi dan sebagainya, karena lagu kontemporer tipenya memang spiral, spiral untuk masuk sampai ke dalam batin kita, tapi lagu Him itu linear, kayak orang naik tangga pelan-pelan, makanya baitnya banyak, dan makanya susah dihafal, kalau lagu kontemporer, liriknya sederhana, karena tujuan utamanya adalah, supaya bisa ngalami keintiman dengan Tuhan, dan ini banyak latar belakang sejarah, kenapa kontemporer muncul sih, cuma saya kalau ceritain terlalu panjang, semoga nanti bisa ada lain kali, kenapa kontemporer worship itu digandungi oleh anak-anak muda, ya, oke saya kira itu, ya jadi saya rasa apa yang di, kita harus mengakui sih memang, kalau terjemahan itu banyak sekali menyandung jemaat sih, jadi kalau buat kami di kampus, banyak sebenarnya anak-anak yang belajar di kampus itu, enggak kenal him, jadi untuk memperkenalkan juga, saya tidak akan memaksakan langsung, dengan himne yang terjemahannya jelek, saya sendiri enggak enak nyanyinya, masa saya suruh orang nyanyi, jadi akhirnya mereka menyanyikan bahasa Inggris sih, karena itu memang originalnya, itu pun sebenarnya kita hanya satu tahap, karena kalau balik lagi kepada gereja reformasi, mereka menyanyikan masmur, dimana kita ngomong kita adalah orang reform, tapi kita enggak menyanyikan masmur, dan kemudian enggak cuma itu, Luther mengatakan saya tidak mau menerjemahkan, liturgi yang latin kemudian langsung jadi Jerman, saya mau menggunakan bahasanya, budayanya orang Jerman, jadi sebenarnya kita sendiri harusnya menyanyikan lagu-lagu orang Indonesia, kalau mau benar-benar menggunakan bahasa jemaat, jadi banyak sekali sih lapisan-lapisan, untuk menjawab pertanyaan itu, yang kita perlu satu demi satu uji. Satu lagi yang kita nih, kita GKI kan gereja Tionghoi ya, cuma kita enggak pernah pakai hymn, yang diciptakan oleh orang yang Chinese, yang nuansanya nuansa oriental, padahal itu banyak, gereja di China, underground churches, itu sudah keluarin satu buku hymn, dan yang ciptain itu, adalah orang yang enggak belajar musik, ada satu namanya, nama Chinese, saya enggak bisa ingat, seorang ibu, dia percaya Tuhan, dan kemudian Tuhan menangkan, dan roh kudus bekerja, dia sering nulis lagu-lagu hymn, dalam bahasa Chinese, nah itu sayang gereja-gereja Tionghoi di Indonesia enggak pakai. Iya Pak, tadi mau menyambung yang sesi Pak Budi yang kedua ya, jadi kita melihat bahwa memang perlu, apa namanya, visual, tadi visual tadi membantu kita mencoba, apa ya, menghayati beribadah, mengagumi Tuhan, dan sebagainya, tapi memang, ya kalau di gereja kita mungkin, modern kan, bukan klasik begitu, sehingga mungkin agak susah, dan itu costly lah, kalau bikin seperti itu kan, nah tapi memang, saya setuju bagaimana, ibadah ini, yang setiap minggu ini, harus, membawa transformasi, kepada jemaat yang hadir, karena, kalau enggak mau jemaat kan, hadirnya hari minggu, ada seribuan orang kira-kira, itu istilahnya, captive, captive marketnya di situ kan, istilahnya gereja ini, captivenya di situ seribu orang, dibanding kebaktian doa, yang hanya sekitar, enggak sampai seratus, nah jadi, sebenarnya, PR buat, ya kita semualah di sini, bagaimana, yang seribu orang ini, mendapatkan sesuatu, artinya, mungkin kata-katanya salah, kalau mendapatkan sesuatu, tapi, bagaimana, jemaat juga boleh, menimba Tuhan dengan benar, tapi di satu, di lain sisi juga, jemaat juga mendapatkan sesuatu, dari Tuhan, gitu kan, nah itu mungkin yang, PR besar buat kita, sehingga, ketika masuk dan pulang, berbeda, gitu kira-kira, sederhananya begitu, itu aja, mungkin dipikirkan sama-sama lah, itu PR besar, terima kasih Pak Armawan, saya kira, komentar Pak Armawan, ini penting sekali, dan menurut saya, manusiawi sekali ya, kita mengerti, bahwa orang-orang Kristen itu, datang ke gereja, sebenarnya, rindu, Tuhan berikan sesuatu, itu manusiawi banget, dan, tapi kita sebagai, ya buat kita, kebanyakan aktivis pelayan, kita sebagai pemimpin, kita gak boleh, gak yakin, bahwa Tuhan kita, bisa ngasih sesuatu, kalau, kita ajak jemaat, fokus menyembah, siapa Tuhan, kenapa saya bilang begitu, kenapa saya berani bilang begitu, karena Tuhan kita gembala, kalau Tuhan adalah gembala hidup kita, masa sih, dia tidak mau menghibur, tidak mau menguatkan, tidak mau memberikan, pertolongan, dan sebagainya, jadi kalau kita ajak jemaat, untuk fokus, nih Tuhan yang kita percaya, itu kayak begini loh, saya gak percaya, Tuhan gak akan nyentuh jemaat itu, kebanyakan, masalahnya adalah, orang Kristen, kita udah terlalu insecure, kita merasa terancam, sama gereja, yang heboh, anak-anak muda kita udah disedotin ke sana, kita insecure, kemudian kita berusaha, meniru-niru gereja sana, nah kalau kita mau ngomong, kayak misalnya kita bekerja di luar, kita punya satu produk yang kita mau jual, yang kita tonjolin kekuatan produk kita, atau kita liatin produk orang lain, orang lain produknya bagus loh, kita pakai aja dia punya, pakai yang masukin ke produk kita, oh dia orang-orang kita pakai kekuatan, kita masukin produk kita, lama-lama kita gak ngerti produk kita itu apa tuh, ini kalau mau ngomong pakai bahasa corporate, seperti itu, meskipun saya gak gitu suka juga sih, karena kebaktian itu bukan produk, bukan komoditi yang dijual sebenarnya, cuma ya for the sake of analogi lah ya, jadi saya kira ini memang krusial sekali sih, dan urusan visual, ya seperti yang tadi saya bilang lah ya, gereja protestan itu mungkin butuh 25 tahun ke depan kali ya, untuk bisa benar-benar memanfaatkan, dan semakin mengerti bahwa visual itu menolong jemaat, menolong manusia lah, untuk dapat menghayati kehadiran Tuhan, tapi yang paling penting saya kira, visual yang nomor satu dilihat jemaat adalah ya pelayan, penyambut asyur gereja, sampai seberapa jauh penyambut sama asyur itu di training secara khusus, ngenalin, bisa read people, nah ini butuh Ibu Widya nih, counseling, bantu penyambut sama asyur, saya tuh pernah punya mimpi begini, cuma mimpinya gak pernah kejadian di gereja di Singapura, yaitu para penyambut sama asyur itu dikasih training seperti di BCA, service excellence, Anda kita ke BCA, ini mungkin banggain juga gitu kali, tapi karena saya dulu pernah kejar di BCA, jadi saya bangga sama BCA Bapak Ibu, jadi ke BCA satpamnya aja tau, formulir mana yang mesti dipakai kalau mau ambil duit, formulir mana yang mau dipakai kalau butuh deposito, masuk selama pagi Pak, mau keluar selama pagi, itu di training semua itu, di training service excellence sama SQ, gitu loh, nah kita kan penyambut sama asyur itu kan wajahnya gereja kan di mereka, tapi yang jadi masalah penyambut sama asyur dipilih orang-orang, pokoknya yang asal mau aja deh, beneran, kamu mau pelayanan gak? Mau, udah penyambut, karena komitmennya cuma seminggu, cuma dua jam, dan paling banter baju putih hitam, gak lebih dari itu, bener gak? Padahal penyambut sama asyur ini pintu wajahnya gereja di mereka, berarti butuh di training yang lebih serius, dan saya kira GKY Puri banyak sekali orang-orang profesional ya, latihlah dengan service excellence ala SQ. Oke terima kasih. Mungkin ada yang terakhir, satu lagi, oke. Saya masih mikirin terus yang perkataan Pak Budi tentang ibadah itu kan inisiasinya dari Allah, maksud saya konkritnya kayak apa gitu loh, kadang saya pernah beribadah di satu gereja yang dia sebut sanctuary, sehingga ketika mau masuk pun hati saya tuh udah siap, jadi sanctuary, dan bener-bener ketika masuk itu asyur itu jaga di pintu, ada beberapa itu, itu gereja presbyteria di Amerika, sehingga kita tuh gak ada yang masuk tuh masih, eh lu gimana kabar lu? enggak gitu loh. Nah maksud saya itu juga menyiapkan diri saya, kok saya mau menghadap Tuhan. Buat saya ya ibadah itu, saya mau bertemu dengan Tuhan, sehingga kok saya ke Tuhan gitu. Sehingga saya tuh, kalau saya pernah, dulu saya pernah di training oleh Pak Cahwa, Pak Denny sorry, kami nyanyi satu lagu, Tuhanku ingin memancarkan satu lagu berbulan bulat, setiap Sabtu Pak Cahwa naik bis, waktu itu dia masih penginjil, hanya lagu itu. Jadi bagi saya tuh, saya pernah, karena mau ketemu Pak Cahwa, saya kebaktian di Elash Greenfield, itu anak muda tuh datang bawa potong minum yang tambah di Sabah, buat saya tuh, aduh gimana ya, udah datangnya telat gitu ya, bawa tambah begitu, itu buat saya, bukannya apa-apa, maksudnya tuh ketika kita mau menghadap Raja kita, hadap Pak Jokowi aja nih, berani, itu kayak yang tumbler gitu kan, nah saya masih berpikir gimana gitu loh, nah di gereja ini, pendetanya itu setiap minggu, dia yang mengawali ibadah itu, apakah seperti itu, atau kita baca, misalnya litubis membaca firman Tuhan, yang membawa jemaah, hey, ini waktunya kita worship gitu, saya ingat benar waktu itu, khususannya korban tentang itu loh, gereja udah kasih, minggu kelima tuh, ada minggu untuk Jepunia, ada kue di depan, itu selagi kebaktian, ada ibu-ibu kue kencing bawa anaknya, dia balik bawa itu kue, itu lagi kebaktian, masuk ke ruang baby, ya heboh lah, nyaman-nyaman kecil, eh kamu punya kue, aku enggak gitu kan, sampai saya, wah ampun, maksudnya ini lagi ibadah, tak hanya itu benar-benar kue, masuk ke ruang baby, makan-makan lagi situ gitu loh, nah itu yang, kadang-kadang saya bingung, aduhilah, gimana sih sikap, saya mau bertemu dengan Tuhan gitu loh, jadi fokus saya adalah Tuhan, bukan kue, nanti gitu loh kue itu, jadi saya masih bertanya-tanya, gimana sih mengawal ibadah itu, sehingga kan Bapak bilang, itu lain dari Tuhan loh, dan bagaimana kita meresponnya dengan baik? Terima kasih Bu, ya ini memang pertanyaan yang selalu muncul juga nih, setiap kali pembinaan, saya kira yang paling simple, memang, seruan proklamasi firman Bu, cuma sebelum itu terjadi, kan jemaat sambil masuk ruangan tuh, berarti ruangan kebaktian itu, perlu dipikirin, gimana nolongin jemaat, untuk merasakan, bahwa Tuhan itu hadir di situ, nah saya ngerti bahwa, First Presbyterian Church di Amerika itu, memang secara gedung, itu memang, lebih kecil juga kali ya, sama daripada GKI Puria Bu ya, lebih besar, nah berarti, ada hal-hal yang ibu perhatikan di sana, yang menolong ibu, untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan, nah itu yang perlu diperiksa, apakah hal itu tepat, untuk bisa disesuaikan, di dalam konteks gereja sini, seperti itu, jadi saya kira ada hal-hal yang kita perlu belajar dari gereja lain, tetapi, yang saya mau hati-hati begini, jangan sampai kita, memandang ibadah itu, murni hanya vertikal saja, karena ibadah yang benar itu, bukan cuma vertikal, tetapi bagaimana kita relate, berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita, jadi sebenarnya, waktu kita gereja protestan masuk, jemaat itu ngobrol, itu sebenarnya enggak salah-salah banget, nah itu yang salah Bu, berarti, berarti kita perlu, benar-benar mempertimbangkan, edukasi ibadah kepada jemaat ya, bahwa memang ada saatnya, kita bisa saling bersekutu, tetapi ada saatnya, ada momen di mana kita respect, ketika firman disampaikan, memang saya sudah beberapa kali sih, kebaktian, saya melihat, waktu firman disampaikan, ada yang online shopping, ada yang main game, dan main game sekarang kan interaktif, handphonenya mesti digoyangin kan, jadi langsung kelihatan, kemudian ada yang foto, masukin Instagram, ada yang, ya kita tahu lah, gestur orang kan, kayak apa kan, nah ini berarti lagi ngecek status atau apa, seperti itu, jadi, itu GKI semua, dan ini satu hal yang, ini satu hal yang, ya jemaat memang perlu dikasih tahu, dan memberi tahu jemaat dalam konteks pendidikan mengenai ibadah, memang gak bisa cuma seminggu, dua minggu, sebulan, terus menerus, terus menerus, terus menerus, yang kami lakukan di gereja kami di Singapura, itu satu tahun kami kasih berikan edukasi ibadah, jadi pra ibadahnya itu, pakai sebagai edukasi ibadah, cuma ngomong hal simple, kenapa ada fotum di gereja kita, terus bagaimana fotum, bagaimana sikap kita waktu fotum disampaikan, terus kalau kamu datang ke batin telat, dan ketinggalan fotum, apa dampaknya, jadi, di ngomongin tuh, tiga aspek, cuma tiga menit, di turgu saya yang sampaikan, setiap minggu, dan kemudian dibagikan ke semua, kelompok kecil, materi, powerpointnya, dan sebagainya, nah ini satu hal yang saya kira bisa dipertimbangkan, soalnya di gereja itu banyak pelupa, jemaat itu gampang lupa, dan saya kira salah satu tugas kita sebagai pelayan, ya adalah kita sabar aja, ngajarin, kasih tau, dan sebagainya, dan tentu ya kita jadi contoh, kadang kan pelayannya juga telap, pelayannya juga ngos-ngosan sampai di depan, karena telap, jadi saya kira itu satu hal yang semoga bisa dilakukan, sama teman-teman di sini, ya, saya kira itu aja, makasih. Iya, apa betul? STTRI dikenal sebagai, seminari injili dengan kualitas akademik yang bermutu, karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya, untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik, maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi, berbagai potensi dan kemampuan diri, yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati, di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya, secara autentik, dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah, mengeladui dosa-dosa yang sangat-sangat luar biasa. Nah, bukan hanya saja mereka memilih kami, memilih saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka, ketika mereka berinteraksi dengan saya, dan juga mengeladui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Ya, apa itu? Sedara rindu, untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayanan Tuhan, bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!